Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat ya Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat belajar di rumah Sebelum kita belajar hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Selamat pagi Surat al-mustaqib Surat al-lazim An'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walauhtul din Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah Warasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fa'na Amin Ya Rabbil alamin Anak-anak Kita akan belajar Sifat wajib Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Memiliki sifat wajib Yang berjumlah 20 Kira-kira Apa saja Sifat wajib Allah tersebut Perhatikan syair berikut ya Disimak Dan diperhatikan baik-baik ya Sifat wajib Allah Wujud ki dambako Mukho lafad tulil Hawa disi Ki amumu bin nafsi'i Wah dan niat Kudrat irodat Ilmu hayat sama Basar kolam Hadiran muridan Aliman hayan Samian Basiran Mutoh aliman Tadi itu adalah Syair tentang Sifat wajib Allah Ya Sudah tahu ya Nana ya Ya Sekarang Kita Akan mempelajari Tentang Artinya Yang pertama Wujud Wujud itu artinya Ada Yang kedua Kidam Kidam itu artinya Dahulu Yang ketiga Bako Artinya Kekal Yang keempat Mukho lafad tulil hawadisi Artinya Berbeda dengan Makhluknya Yang kelima Kiyamuhu binafsihi Artinya Berdiri Sendiri Nah selanjutnya Wah dan niat Artinya Tunggal Yang ketujuh Kudrat Artinya Kuasa Delapan Irodat Artinya Berkehendak Kehendak Yang sembilan Ilmu Artinya Mengetahui Sepuluh Hayat Artinya Hidup Ya Pada video Kali ini Kita hanya Mempelajari Sepuluh Sifat Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Sebelas Sampai Dua puluh Akan kita Pelajari Pada Video Berikutnya Perhatikan ya Anak-anak Adanya alam semesta Menunjukkan Adanya penciptanya Allah Pencipta alam semesta Berarti Allah itu ada Wujud Allah dahulu Kidam Artinya Allah maha awal Tidak didahului Oleh Apapun Dan siapapun Allah kekal Bako Tidak pernah mati Atau musnah Selanjutnya Allah berbeda Dengan mahluknya Muqalafatu Lilhawatisi Allah tidak menyamai Makhluknya Selanjutnya Allah berdiri sendiri Kiyamuhu Binafsihi Tidak butuh Makhluknya Selanjutnya Allah maha esah Wah daniyat Dia satu Tidak berbilang Allah kuasa Kudrat Allah berkuasa Untuk berbuat Apapun Allah berkehendak Irodat Allah mewujudkan Sesuatu Sesuai Keinginannya Selanjutnya Allah maha Mengetahui Ilmu Allah mengetahui Apa yang telah terjadi Apa yang sedang terjadi Dan yang akan terjadi Yang terakhir Allah maha hidup Hayat Allah hidup selamanya Tidak akan mati Jadi itu Sepuluh Sifat Wajib Allah Sudah tahu ya Nana ya Sudah paham ya Semangat pelajaran Nana Kita tadi sudah mempelajari Tentang Sepuluh Sifat Wajib Allah Sifat Wajib Yang Sepuluh Lagi Akan kita pelajari Pada Video yang selanjutnya Tetap semangat pelajar Jaga kesehatan Dan jangan lupa Sholat 5 Waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!